Halo teman-teman semua, hari ini Dapur Testari akan membuat cemilan, ini aku bikin cireng isi Isiannya ayam pedas ya teman-teman, hasilnya tuh kayak gini, ini tuh enak banget Jadi ini aku ambil satu, coba lihat isiannya Nah seperti ini Oke buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya, langsung aja simak videonya Yang pertama kita buat isiannya dulu, ini aku mau bikin isiannya ayam pedas ya teman-teman Di ayamnya udah aku siapkan, ini tadi mentahnya 150 gram baking ayam Udah aku rebus terus aku suir-suir Ini untuk bumbunya aku pakai 10 buah cabai merah 3 buah cabai rawit Terus bawang putih, 3 siung Bawang merahnya 5 siung Nah ini aku haluskan terlebih dahulu menggunakan blender Baru nanti kita tumis bumbunya Panaskan sedikit minyak goreng, masukkan bumbunya Setelah itu masukkan 1 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk yang aku udah potong-potong Biarkan sampai ke bawah harum terlebih dahulu Masih sedikit air Masukkan ayamnya yang udah disuir-suir tadi Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh marisa bubuk Dan 1 sendok teh garam dulu Ini masak sampai airnya berkurang Bisa diicip dulu ya teman-teman Kalau kurang asin atau kurang apa Bisa ditambahkan sesuai dengan selesai Masak tinggal seperti ini Lalu kita matikan apinya Untuk kulitnya kita buat Ini tepung tapioca 150 gram Terus ada tepung terigu 75 gram Kita campurkan Kasih setengah sendok teh garam Ini kita campur Setelah udah tercampur rata Kita kasih air panas ya teman-teman Air hangat Ini aku siapin 200 ml Jangan langsung dimasukkan semua Dikira-kira dulu aja Ini dicampur diaduk Sampai dengan kalis Kalau udah gak terlalu panas Bisa dicampurkan Pakai tangan kayak gini ya teman-teman Biar lebih mudah mencampurnya Dan lebih cepat Nah ini sampai adonannya Jadi seperti ini ya teman-teman Ini udah kita nempel Tadi kan aku niapkan air 200 ml Ini cuma dipakai 150 Jadi nanti teman-teman Niapin 150 aja Kita ambil adonannya Bawahnya jangan lupa dikasih Tepung terigu ya teman-teman Seperti ini Lalu kita rilas Nah seperti ini Masukkan Isiannya Isiannya tuh bisa apa aja ya teman-teman Teman-teman Terserah ini aku pakai ayam pedas Nah ini ditutup Terus di Apa namanya Tempel seperti ini Untuk memudahkannya Aku pakai mangkok Hasilnya tuh kayak gini Ini kurangnya cukup besar Kalau teman-teman mau bikin yang lebih kecil Boleh silakan Sesuai dengan selera Nah kayak gini Oke kita lanjutkan sampai dengan selesai Nah teman-teman ini setelah udah dibentuk semua Hasilnya tuh kayak gini Aku ada yang besar Ada yang kecil Kira-kira jadinya 10 ya teman-teman Ini aku panaskan minyak goreng Oke setelah minyak panas Kita langsung goreng aja ya teman-teman Jadinya tuh segini-segini Ada yang besar Ada yang kecil Jadi sekitar jadi 10 ya teman-teman Sudah ini goreng sampai dengan kecoklatan Oke teman-teman Setelah udah kecoklatan kayak gini Sudah batang Bisa kita angkat Lalu kita setikan Teman-teman setelah digoreng matang semua Hasilnya tuh kayak gini Ini tuh udah matang Sudah aku buka seperti ini Ini aku mau cobain ya teman-teman Enak banget ternyata Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton videonya Selesai Jangan lupa like dan share video ini Follow juga instagramnya Dapurustari Terima kasih